Panitia Seleksi Lelang Jabatan Eslundua Kabupaten Batanghari memperpanjang masa pendaftaran lelang untuk posisi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang belum memenuhi syarat jumlah pendaftar. Dua jabatan Eslundua yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Dinas yakni PUPR dan Dinas Kesehatan setelah dibuka masa pendaftaran Dinas PUPR memenuhi syarat pendaftar dengan jumlah 5 pendaftar. Sementara Dinas Kesehatan hingga kini masih dilakukan perpanjangan karena sepi peminat. Sejauh ini hanya ada 2 pendaftar dari luar daerah Kabupaten Batanghari dan belum memenuhi syarat minimal 3 pendaftar lelang Eslundua. Muhammad Azan Sekda Batanghari membenarkan terkait perpanjangan 2x7 hari kalender. Perpanjangan untuk Dinas Kesehatan karena lelang terbuka bagi pendaftar untuk menduduki kekosongan Dinas Kesehatan. Belum memenuhi syarat minimal 3 peserta lelang. Dijelaskan Azan apabila hingga 2x7 hari perpanjangan pendaftar lelang Eslundua pada Dinas Kesehatan masih sepi pendaftar, maka pemerintah Kabupaten Batanghari akan kembali menunjuk PLT Kadis Kesehatan dan melanjutkan proses asesmen untuk lelang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari. Akan memang kita akui bahwa yang di Dinas PUPR sudah cukup panu, pendaftar, tinggal lagi di Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan ini memang bahwa memang ada cukup syarat kurungan yang selalu penemukis yang ada, tetapi yang mencukup syarat kurungan itu kebanyakan di jabatan fungsional, bukan di jabatan struktural. Nah, ya teman-teman, tentu dengan ketika sampai 2 kali perpanjangan atau 14 hari kelenjar, terutup perpanjangan yang pertama, tanggal 4 Mei kalau tidak keliru, maka ketika sampai dengan kelenjar yang kedua tidak cukup cukup, ya pasti kita tutup pendaftaran perpanjangannya. Untuk yang ketiga ini tidak cukup, maka kita tetap melakukan makasihnya yang ada. Nah, itu apa itu? Kita tetap mencari, menunjuk PLT. Dijelaskan azan, lelang ini dilakukan secara terbuka dan siapa saja yang memenuhi syarat untuk menempati jabatan Kepala Dinas Kesehatan. Melalui proses lelang terbuka, sejauh ini untuk Dinas Kesehatan baru ada 2 pendaftar yang semuanya merupakan dari luar Kabupaten Patanghari. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!